Pertanyaan beliau Beliau bertanya Tentang seorang yang dahulu mungkin bermaksiat Dengan berbagai macam maksiat Mungkin pernah mukul orang Pernah ngambil harta orang Pernah ganggu istri orang Dan berbagai macam maksiat Kalau dia sudah bertobat kepada Allah Apa akan dipertontonkan kepada khalayak Kepada umat Jawabannya tidak Kalau seorang sudah bertobat tidak bakalan dipertontonan kepada umat Tetapi apakah akan dia lihat kembali Itu yang jadi khilaf di kalangan para ulama Saya ulangi Kalau dia sudah bertobat Maka dua sahaja tidak akan diumbar di hadapan umat Tetapi apakah dia akan diingatkan kembali oleh Allah Dengan maksiat-maksiat tersebut Ini ada khilaf di kalangan para ulama Sebenarnya berpendapat Orang yang sudah bertobat dari dua sahaja Tidak akan diungkit lagi oleh Allah Mereka berdala dengan keuman hadith Atta ibu minadam kamal ladambalahu Seorang yang bertobat dari dosa Seperti tidak ada dosa lagi Sudah Seperti tidak pernah melakukan Kemudian juga seperti Sabda Nabi SAW Lakukanlah Kalau kau bermaksud Lakukan kebaikan Maka ini saya akan menghapuskan Berarti terhapus Catatannya pun sudah tidak ada dihapus Allah juga berfirman Innal hasanati yudhibna sayiat Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus Keburukan-keburukan Sehingga catatannya sudah tidak ada Allah tidak akan ungkit kembali Ini pendapat sebagian salah Namun kebanyakan ulama Berpendapat Kalau orang sudah bertobat Tetap diperlihatkan Yang dihapus cuma Azabnya Dosanya Tapi catatannya masih ada Catatannya masih ada Mereka berdala dengan Misalnya Yaumayta'zakarul insa'numasa'a Pada hadith tersebut Orang akan melihat Ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan Di antaranya Dia diingatkan dengan catatannya Ikhra kita Baca catatan Baca catatan Ya Kemudian juga dalam hadith Allah subhanahu wa ta'ala Tadkala Menghisap seorang mu'min Allah dekatkan Kemudian Allah tutup Tidak ada yang tahu Antara dia dengan Allah saja Orang mu'min tidak akan dihinakan Pada hari kiamat kelami Antara Allah dengan dia Kemudian Allah ingatkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan Kau pernah begini Kata dia Naam ya Rabb Saya pernah begini Saya pernah begini Kata Allah Dulu di dunia saya Tutup dosa-dosa mu'min Sekarang di akhirat saya Ampuni Saya Ampuni Oleh karenanya Sebaik lama berpendapat Kalau kita sudah bertawabat Meskipun ta'abat kita diterima oleh Allah Meskipun dosa-dosa kita Diampuni oleh Allah Tetap akan diingatkan Kembali oleh Allah Pada hari kiamat Maka ikhwan Ini cukup Sebagai zajr Sebagai peringatan kepada kita Jangan bermaksiat Meskipun kita bakalan bertawabat Karena Tadkala kita diungkit kembali oleh Allah Pada hari kiamat Kala kita akan malu Kau pernah begini Kau pernah begini Kau pernah Meskipun kita bertawabat Ya Dan ini khilaf tadi saya katakan Ini pendapat Sebagai ulama Pendapat yang kedua Ada pun diumbar dihadapan umum Maka tidak Maka sudah tidak Allah alam diso'